Riwayat hukum, sudah dijawab. Keduanya ditanya, pernahkah Tanji Kumilang berurusan dengan hukum? Dijawab, pernah. Yang ketiga, apakah ada ketetapan hukum? Pernah ada. Jadi, malah nambahin ya. Berapa itu ketetapan hukumnya? Saya pernah dihukum 10 bulan. Pimpinan Ponpes Al-Zaitun mengaku pernah masuk penjara selama 10 bulan dalam kasus pemalsuan dokumen. Dengan tegas, Panji Kumilang mengatakan dirinya sudah mendapat kepastian hukum dalam kasus yang menjeratnya pada 2011 silam. Hal itu disampaikan Panji usai pemeriksaan di Baris Krim Polri pada Senin 3 Juli 2023. Dikutip dari Tribunis.com, meski begitu Panji tak mau menjawab apakah dirinya siap jika dalam kasus dugaan penistaan agama ini ia kembali ditetapkan sebagai tersangka. Untuk informasi, Baris Krim Polri menaikkan status kasus dugaan penistaan agama Pimpinan Pondok Pesantren Ponpes Panji Kumilang dari penyelidikan ke penyidikan. Hal ini setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah Panji Kumilang diperiksa di Baris Krim Polri, Jakarta pada Senin 3 Juli 2023 malam. Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Brejen Juhandani Rahacopuro mengatakan setelah pemeriksaan pihaknya langsung melakukan gelar perkara. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.